Masyarakat Pekon Talangrujo Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus mengeluhkan jalan rusak di beberapa titik. Jalan tersebut sudah semestinya dilakukan pengaspalan ulang, pasalnya puluhan tahun tidak pernah adanya perbaikan maupun peremajaan jalan tersebut. Jalan itu dengan panjang sekitar 3 km dengan lebar 3 meter lebih berada membentang di dekat area pemerintahan Kabupaten Tanggamus. Menurut Kepala Pekon Talangrujo Helmi mengungkapkan, jalan penghubung antar Pekon itu berada di sekitaran pemerintah Kabupaten Tanggamus yang mengalami rusak berat. Jalan tersebut menghubungkan Pekon Kampung Baru, Pekon Talangrujo, Pekon Kagungan, dan Pekon Umbur Buah di Kecamatan Kota Agung Timur. Ditambahkan Helmi, sudah satu dekade lebih jalan itu tak pernah adanya perbaikan maupun pengaspalan ulang padahal letaknya dekat dengan area pemerintah setempat. Bahkan lanjut Helmi, saat reses salah satu anggota DPRD, belum lama ini warga setempat menyampaikan dalam reses tersebut untuk ditindaklanjuti jalan tersebut. Helmi berharap untuk jalan tersebut agar segera dibangun kembali. Masyarakat menginginkan jalan tersebut dibangunkan jalan hot mic. Terkait jalan di Mangku Bumi itu, Pak, seperti apa, Pak? Ya, harapan kami, saya mewakili empat kepala Pekon, mengharapkan Kabupaten Tanggamus khususnya, membangun jalan Mangku Bumi itu karena jalannya sudah rusak berat. Karena disitu banyak lalu lintas setiap hari dan mobil-mobil besar yang sering lewat. Harapan kami, saya mewakili empat kepala Pekon, Pekon Kabung Baru, Pekon Talang Rejo, Pekon Umbul Buah, Pekon Kagungan, Tanjung Manom. Mengharapkan untuk segera pemerintah Tanggamus menindaklanjuti jalan Mangku Bumi. Karena itu jalan penghubung Pekon. Panjangnya berapa? Persekitar 3 kilo, itu hot mic. Sementara itu, Leo Arya mengatakan, kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam hal ini dinas PUPR, agar jalan ini segera dibangun agar masyarakat merasa nyaman saat melintas. Sampai berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi tanggapan dari pihak dinas terkait. Kami warga masyarakat Talang Rejo, sangat mengharapkan pembangunan jalan Poros ini kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk segera dilakukan pembangunan di jalan ini agar kami bisa memanfaatkan fasilitas jalan ini dengan sangat maksimal dan nyaman. Dari Tanggamus, Riki Resnov, Saburai TV, melaporkan.